Tangan geledek jilid 25. Mula-mula tiang bu bingung melihat gua yang gelap itu dan ia tidak melihat sesuatu. Lambat laun matanya bayasa dengan kegelapan namun tetap saja ia hanya melihat batu-batu karang menonjol dan gua itu terlihat tak menembus ke pinggir laut, merupakan jurang yang amat curam. Billy tanda seru teriaknya. Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Billy, di mana kau tanda seru? Ia berseru lagi, kini mengerahkan tenaga hikang sehingga suaranya dapat trdengar sampai jauh di luar gua. Ia menanti sampai gemas suaranya sendiri yang panjang itu lenyap, namun tetap saja tidak ada suara jawaban Billy. Marahlah hati tiang bu. Ia merasa tertipu oleh Cui Kong. Setan, pikirnya, mengapa aku begini bodoh? Akan tetapi ketika ia hendak keluar dari gua yang gelap itu, kembali ia mendengar suara rintihan perlahan seperti yang ia dengar tadi. Ia memperhatikan dan memasuki gua lagi sampai di pinggir jurang. Ternyata suara itu keluar dari bawah. Dengan hati-hati tiang bu merebahkan diri telungkup ke pinggir. Jurang dan melihat ke bawah. Gelap sekali. Tiba-tiba tangannya merabah sesuatu yang bergoyang-goyang. Ternyata sehelai tambang yang diikatkan pada batu karang dan tambang itu menggantung keluar, masuk jurang. Dari ujung tambang itulah datangnya suara rintihan. Tiang bu mengeretak giginya. Tahulah kini ia bahwa tubuh Billy diikat pada ujung tambang yang digantungkan ke dalam jurang yang amat suram itu. Cepat ia hendak menarik tambang, akan tetapi kecerdikannya melarangnya dan lebih cepat lagi ia menarik kembali tangannya dan berpikir keras. Tak mungkin orang selicik Cui Kong akan menggantungkan tubuh Billy begitu saja dan mudah ditolong. Tentu ada apa-apa di balik ini semua. Tiba-tiba ia melompat dengan gerakan cepat keluar dari gua, menduga bahwa tentu Cui Kong dan Kong Ji megintai di luar gua dan akan melakukan sesuatu untuk menjebaknya. Akan tetapi di luar kosong saja dan kembali ia mendengar suara rintihan perlahan dari dalam guha. Ia memasuki guha kembali dan berpikir-pikir. Billy, apakah kau berada di bawah situ tanyanya sambil melihat ke bawah? Matanya yang tajam dapat melihat samar-samar bayangan tubuh Billy tergantung di bawah, akan tetapi gadis itu tidak dapat menjawab, hanya mengeluarkan suara perlahan seperti rintihan. Tiang Buber lari keluar lagi, menggunakan tenaganya untuk membeset kulit pohon yang ulet. Ia menyambung-nyambung kulit ini menjadi sehelai tambang yang panjang, kemudian berlari masuk LAG ke guha itu. Ia lupa sudah akan Cui Kong dan Kong Ji. Seluruh perhatiannya tercurah kepada Billy yang hendak ditolongnya lebih dulu. Dengan cepat dan hati-hati ia mengikatkan tambang kulit kayu ini pada sebuah batu karang, kemudian ia merosot turun ke dalam jurang melalui tambang sederhana itu. Ia teringat bahwa kalau musuh-musuhnya datang dan memutuskan tambang itu, tentu ia akan menemui bencana besar. Akan tetapi resiko ini ia harus berani hadapi demi menolong nyawa Billy yang terancam bahaya maut. Ketika ia sudah merosot sampai di tempat Billy tergantung dan ia dapat melihat keadaan gadis kekasihnya itu, ia menjali pucat. Tambang yang dipergurakan untuk mengikat Billy dan digantung dari guha itu, dilibatkan pada sebuah batu karang yang tajam sekali, tambang itu sudah tergosok-gosok dan tinggal setengahnya saja. Kalau tadi ia menarik ke atas, sudah pasti tambang itu akan putus dan tubuh Billy akan jatuh ke bawah menemui kematian yang mengerikan. Cui Kong Jahanam keji tiang bu mengutuk. Cepat ia merabah-rabah tubuh Billy dan mendapat kenyataan bahwa totokan pada tubuh itu sudah dibebaskan, akan tetapi kaki tangan gadis itu terikat dan mulutnya tertutup sapu tangan. Inilah sebab mengapa Billy tidak dapat menjawab panggilannya. Cepat ia merenggut sapu tangan yang menutupi mulut gadis itu sambil berbisik. Billy, jangan bergerak. Tambang yang mengikatmu hampir putus, peringatan ini penting sekali karena kalau tadi Billy meronta-ronta tentu tambang itu sudah putus. Mendengar peringatan ini, Billy tidak bergerak, hanya terdengar ia berkata lemah, Tiang bu tanganku sakit sekali. Tiang bu menggigit bibir melihat betapa lengan kekasihnya yang tinggal sebelah itu ditekuk ke belakang dan digantung. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan kekasihnya. Cepat tiang bu memutus tali itu dan menarik tubuh Billy sehingga gadis itu dapat menangkap tali kulit pohon, kemudian tambang yang mengikat kakinya diputuskan pula. Dengan hati-hati sekali Billy lalu merayap naik dengan satu tangannya, dibantu oleh tiang bu dari bawah. Dengan susah payah mereka naik, akhirnya dapat juga mereka tiba di atas, selamat di dalam guha yang gelap itu. Begitu lepas dari bahaya, Billy terisak dan menjatuhkan diri di atas dada tiang bu. Tiang bu mengelus-elus rambut kekasihnya, membiarkan kekasihnya yang baru saja terbebas dari bahaya maut mengerikan itu menangis sepuasnya. Billy, kau, kau tidak diganggu oleh Cui Kong bisiknya dengan hati panas terbakar, penuh kebencian dan dendam kepada Cui Kong. Tanpa mengangkat mukanya dari dada tiang bu, Billy menggeleng kepalanya. Kemudian, setelah agak kreda tangisnya, dengan singkat ia menceritakan pengalamannya, setelah kau tinggalkan, guruku datang dan dia yang mengajak aku menyusulmu. Malang bagi dia, di tengah jalan bertemu dengan dua orang iblis jahat itu. Terjadi pertempuran, akhirnya guruku tewas dan aku tertawan. Tadi iblis Cui Kong itu mengikatku dan menggantungkan keluar gua sambil tertawa-tawa mengejek, bilang bahwa aku akan mati dalam tanganmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang ia maksudkan, akan tetapi, hanya Tian yang tahu betapa gelisah dan takutnya hatiku, tiang bu, tiang bu memeluk lebih erat lagi. Hanya sedikit selisih. Billy, sedikit saja selisihnya. Kalau aku tadi terburu nafsu dan menarik tambang di mana kau digantung, ah, ngeri aku membayangkan. Cui Kong manusia keparat harus ku hancurkan kepalanya Billy nampak kecewa. Jadi kau belum berhasil menewaskan mereka sayang sekali belum. Aku mendengar rintihanmu dan terpaksa ku tinggalkan mereka untuk menolongmu, Billy melepaskan diri dari pelukan tiang bu. Tiang bu, kau memang benar. Kau lebih benar ketika melarangku datang ke pulau ini. Sekarang ternyata aku hanya menjadi penghalang, malah guruku tewas di tangan mereka. Tidak, Billy. Mati Haidup berada di tangan Tian. Memang agaknya sudah menjadi suratan nasib Pangji Utuanyo untuk tewas oleh mereka. Akan tetapi kita masih mempunyai banyak harapan untuk mengejar dan mencari mereka. Hayo keluar dari tempat terkutuk ini, sambil menggandeng tangan Billy, tiang bu mengajaknya keluar. Sesampainya di luar, ia dapat melihat keadaan kekasihnya. Memang tidak apa-apa, hanya agak pucat karena mengalami ancaman maut yang mengerikan tadi. Ia menjadi lega. Akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi bayangan Liu Kongji maupun Cui Kong. Namun tiang bu tidak putus asa dan ia mengajak Billy terus mencari dan memeriksa di sebelah dalam atau di tengah pulau. Sementara itu, di pantai Palopek, Hong Tu juga terjadi hal yang menarik. Serombongan orang gagah dipimpin oleh Huan Sin Hang mendatangi dengan dua buah perau ke pulau itu. Inilah rombongan yang dilihat oleh kaki tangan Liu Kongji dan dilaporkan, membuat Kongji menjadi gelisah sekali. Apalagi ketika Kongji dan Cui Kongji berhasil melepaskan diri dari desakan tiang bu dan hendak melarikan diri dengan perau, mereka melihat dua perau ini mendatangi, Kongji terpaksa kembali lagi ke pulau dan keadaannya seperti terjepit. Huan Sin Hang kali ini tidak datang sendiri dan tidak mau kepalang usahanya membalas dendam kepada musuh besarnya. Ia maklum akan kelihayan Kongji yang dibantu oleh Cui Kong, Chun Gitosu, dan banyak lagi orang-orang gagah yang berhasil dibujuk menjadi kaki tangan Liu Kongji. Karena tidak berbasil bertemu dengan tiang bu yang akan menjadi pembantu kuat baginya, Huan Sin Hang datang membawa beberapa orang tokoh yang berkepandaian cukup tinggi. Di antara kawan-kawannya itu kelihatan muridnya sendiri, Cho Al Li Goat dan suaminya, Wuan San. Juga istrinya tidak ketinggalan, yaitu Hui Eng Nyo Chu Siok Li Hwa yang sudah sembuh dari luka-lukanya ketika bertempur melawan Liu Cui Kong di pulau Kimbunco. Li Hwa mempunyai sakit hati besar sekali terhadap Liu Kongji dan kaki tangannya, bukan saja karena anaknya diculik oleh Chun Gitosu, juga karena peristiwa di Kimbunco, di mana Chu Wikong mengamuk dan menyebar maut itu. Selain keluarga gagah parkasa ini, ikut juga Bu Kek Sian Su Ketua Butong Pai, To Su Tinggi Kurus Jenggot Panjang itu, dan Pang Soan To Jin Ketua Teng San Pai, To Su Gemuk Berjenggot Pendek. Selain dua orang tokoh tua ini, masih ada lagi Wong Ho Sian Jin Si Datuk Bajak dari Sungai Wong Ho bersama dua orang puterinya, Ang Lian yang lincah jenaka dan Pek Lian yang cantik pendiam dan berpakaian pria. Juga masih ada dua orang lagi, yaitu H.O. Ketek Hwesyo dari Siaulim Pai dan Chu Li Tai, seorang laki-laki muda berusia 30 tahun, berwajah tampan dan gagah. Chu Li Tai ini seorang yang bersemangat sekali, pengagum Wan Beng Cu dan biarpun ia agak bodoh, namun ia jujur dan berkepandaian lumayan. Sebetulnya, Wan Sin Hang maklum bahwa tingkat kepandaian Chu Li Tai dan H.O. Ketek Hwesyo masih terlampau rendah kalau dibandingkan dengan kelihayan Liu Kongji dengan kawan-kawannya, akan tetapi karena mereka ini orang segolongan dan mereka ikut dengan sukarela, ia pikir lumayan untuk melayani penjaga-penjaga kaki tangan Liu Kongji. Demikianlah, rombongan yang terdiri dari sebelas orang ini mendarat dengan hati hail dan dengan senjata di tangan. Mereka semua sudah maklum bahwa mereka menghadapi orang-orang jahat yang amat lihai kepandainya. Di sepanjang perjalanan, Chi Li Tai yang biarpun sudah berusia 30 tahun tapi masih tetap single, membujang, itu agaknya amat tertarik kepada anglian, darah jelita yang bersikap lincah jenaka dan agak genit itu. Sedemikian jauh, si jaka tua ini selalu tahan hinaan dan mencemohkan setiap orang gadis yang memandang kepadanya dengan kagum melihat ketampanan dan kegagahannya. Akan tetapi begitu ia bertemu dengan anglian dan melihat senyum dan kerling mati gadis ini, jatuhlah keangkuhannya. Senyum dan kerling itu langsung menembus jantungnya dan membuat dia tergila-gila. Si bujang ini beberapa kali melirik-lirik, mengajak senyum dan pendeknya mempergunakan segala macam siasat untuk memikat si darah jepita. Akan tetapi kali ini ia bertemu batunya, semua aksinya tidak digubris oleh anglian, bahkan anglian bersikap jinak-jinak merpati, kadang-kadang nampak mudah didekati akan tetapi kalau orang bersungguh-sungguh ia terbang menjauh sikap beginilah yang membuat hati seng jaka jatuh bangun. Tentu saja, sedogol-dogolnya, Chi Uli Tai tidak berani berterus terang dengan kata-kata menyatakan perasaan hatinya, apalagi ia sering melihat wajah datuk bajak huang hosian jin yang keren galak dan matanya melotot. Habislah nyalinya kalau ia melihat bapak darah pujaannya itu. Namun, saking dalamnya asmara menggerogoti jantungnya, si doggol ini sampai menghadap Wan Sin Hang dan dengan muka miliknya ia mohon bantuan pendekar ini. Wan Beng Cu, katanya dengan mukanya yang tampan menjadi merah seperti kepiting dipanggang. Siau terhendak mengajukan permohonan kepada Beng Cu dan mengharap kemurahan hati Beng Cu. Wan Sin Hang sudah lama kenal pemuda tua ini dan ia memang suka kepada Chi Uli Tai yang jujur dan doggol namun berjiwa ksatria. Bahkan dahulu ia berkenan menurunkan dua-tiga macam ilmu pukulan kepada si doggol ini. Mendengar permohonan disertai wajah yang bersungguh-sungguh itu, ia tersenyum. Kita berada di tengah perjalanan, di atas laut. Kau hendak minta aku membantumu dalam hal apakah, Li Tai Wan Sin Hang memang memanggil namanya begitu saja, inipun kemauan Li Tai sendiri yang ingin diaku sebagai anak buah atau murid. Demikian besar kagumnya terhadap Wan Sin Hang. Sebetulnya bukan sekarang. Siau ke hanya minta kesediaan Beng Cu untuk membantuku dalam urusan ini, kelak kalau urusan penyerbuan ke Pulau Pek Hong itu selesai. Apakah Beng Cu bersedia ha, kau ini aneh sekali. Tentu saja aku bersedia membantumu. Akan tetapi, bagaimana kalau dalam penyerbuan yang amat bea bahaya ini kau atau aku tewas kalau begitu, kalau begitu, tentu saja tidak jadi aku, kawin. Eh kawin tanda tanya muka pemuda itu menjadi makin merah. Begini, Beng Cu. Sebetulnya Siau te hendak minta tolong agar Beng Cu suka, suka menjadi, menjadi perantara. Siau te telah berusia 30 tahun, dahulu ayah ibu minta Siau te menikah akan tetapi Siau te belum sanggup menjalani karena memang belum ada yang cocok. Sekarang ayah ibu sudah tidak ada dan Siau te kerap kali merasa berdosa dan bersedih tak dapat memuaskan hati orang tua. Sekarang Siau te bertemu dengan gadis yang mencocoki hati. Kiranya kalau Siau te bisa menikah dengan dia arwah ayah bunda Siau te akan menjadi puas, Sin Hang tidak ketawa lagi. Malah ia menjadi amat terharu, teringat akan keadaannya sendiri. Dia pun menikah setelah USIA-nya 30-an lebih, dan tentang orang tuanya, juga tidak melihat pernikahannya. Dengan suara eh sungguh-esungguh ia menjawab, Baik, Litai, tenangkanlah hatimu. Tentu aku suka menjadi wakil orang tuamu untuk mengawinkan kau. Tidak tahu gadis manakah yang kau penujui puteri, puteri Wong Ho Sian Jin, akah, dia? Yang mana yang kedua, Beng Cu. Itu yang namanya Ang Lian yang senyumnya manis kerlingnya tajam, Sin Hang tak dapat menahan senyumnya dan ia mengangguk-angguk. Itu soal memudah. Wong Ho Sian Jin adalah sahabat karibku, kalau aku yang mintakan kiranya tak akan sukar. Hanya aku khawatir anaknya sendiri yang akan rewel. Kalau dia tidak setuju, anak seperti Ang Lian itu tentu akan menolak keras. Bagaimana pendapatmu, apakah dia juga ada hati kepadamu entahlah, Beng Cu. Akan tetapi dia seringkali tersenyum dan melirik. Akanku selidiki hal itu. Asal Wan Beng Cu sudah bersedia membantu, hatiku sudah lega dan banyak-banyak terima kasih, tanpa dapat dicegah lagi si Dogol lalu menjatuhkan diri berlutut dan paikui sampai tujuh kali. Sudah, sudah, hasilnya masih belum tentu. Kasudah jengkang-jengking seperti ayam makan padi, dengan hati gembira dan besar sekali. Chiuletai mengundurkan diri dan semenjak saat itu lebih berani melirik-lirik ke arah Ang Lian. Bahkan pada suatu ketika, ia mendapat kesempatan mendekati Ang Lian di atas perahu dan berbisik. Nona, kalau kelak urusan ini beres, aku akan mengirim Waline ngajukan lamaran kepadamu, tentu saja Ang Lian melengak. Selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan orang yang begini terus terang dan tidak kenal malu. Gadis ini dengan lagak mengejek meludah ke dalam laut dan melihat di situ tidak ada orang memperhatikan mereka, berkata perlahan. Enak saja kau mengomong. Kau bisa apa sih mau melamar kulitai mengangkat dadanya yang memang bidang dan tegap. Aku cuulitai, di barat terkenal dengan julukan Kang Tau Chiang, si kepalan baja, dan siapa yang tidak tunduk terhadap goloku. Ia menepuk-nepuk golok di pinggangnya, golok besar yang memang amat lihai kalau ia mainkan. Ang Lian menjemikan bibirnya yang merah membuat hati litai menjadi gemas terpincut. Biarpun orang ini dogol, namun Ang Lian diam-diam suka juga melihat ketegapan tubuh dan ketampanan wajah cuulitai. Dengar baik-baik, dogol. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan diriku kecuali kalau ia berkepandaian tinggi. Bicura begini, Ang Lian teringat akan tiang bu yang membuat cicinya, teklian, tergila-gila dan teringat selalu. Begini syaratnya. Kalau kau bisa mengalahkan manusia iblis Liu Kongji, aku bersedia menerima lamaranmu. Nah, pergilah, cuulitai berseri wajahnya. Ingin dia menari-nari kegirangan dan saking girangnya ia sampai lupa diri dan melompat ke dalam air. Tentu saja semua orang di dalam dua perahu itu menjadi panik melihat tidak karu-keruan. Sebabnya, si dogol itu melompat ke dalam laut dan berenang ke sana kemari sambil bernyanyi-nyanyi. Li Tai, kau sedang apa-apaan teguh Wan Sin Hang terheran-heran. Baru Li Tai sadar akan keadaannya yang memang tidak sewajarnya itu, maka cepat-cepat ia memut-aarotaknya yang puntu untuk mencari jawaban. Akhirnya ia menjawab, Wan Beng Cu aku merasa kepanasan dan ingin mandi sebentar menyegarkan tubuh. Cui Li Tai merasa bangga akan jawabannya yang langsung ini, tanda bahwa ia cerdik. Akan tetapi jawabannya membuat semua orang tertawa sehingga ia menjadi kebingungan. Apalagi ketika ia melihat Anglian cekikikan mentertawakannya, ia makin bingung dan penasaran. Apa tidak boleh mandi tanyanya mendongkol sambil menyambar pinggiran perahu dan merayap naik dengan pakaian basah kuyuk? Mana ada orang mandi dengan pakaian lengkap? Dan membawa-bawa golok pula, Apakah kau hendak menyerang istana Ai Liongong di dasar laut? Kata Wan San sambil menahan kegelian hatinya. Cine Li Tai menunduk, memandang pakaiannya yang basah kuyuk. Ia tak dapat menjawab, hanya buru-buru memasuki kamar perahu untuk bertukar pakaian kering. Akan tapi kegembiraannya tidak lenyap, tidak peduli ia ditertawakan orang, hatinya sebesar gunung. Liu Kongji? Itu syaratnya. Jangankan harus mengalahkan Liu Kongji biar harus melawan seribu orang Liu Kongji ia takkan gentar asal hadiahnya Ang Lian. Akan kutabas batang leher Liu Kongji dengan goloku, pikirnya. Pikiran hal membuat ia datang lagi menghadap Sin Hong. Ada apa lagi, Li Tai? Harap kau jangan sekali-kali lagi terjun dan mandi di laut, banyak ikan hiu di sini, kalau kau dikeroyok hiu, biar aku sendiri takkan dapat menolongnya wamu. Wan Bengcu, apakah Liu Kongji itu sudah pasti berada di pulau itu? Tentu saja, memang kita sedang mencari dia. Mingapa harap Bengcu memberi kesempatan kepadaku untuk menghadapi iblis itu. Siau teingin sekali menabas batang lehernya dengan goloku ini, jangan sampai didahului orang lain. Wan Sin Hong maklum akan keberanian orang sucu ini yang luar biasa, juga maklum akan kenugolannya. Akan tetapi mendengar ini, benar-benar perutnya menjadi sakit karena menahan tawa. Dia sendiri belum tentu dapat menahan Liu Kongji, dan si dogo ini bersumbar hendak menebas batang leher Liu Kongji. Benar-benar seperti si kor katak hendak membunuh kerbau. Akan tetapi Sin Hong berperasaan halus, tidak mau mengecewakan atau menyinggung perasaan hati orang lain, maka ia mengangguk dan menjawab, Baiklah, Li Tai. Asalkan dapat berlaku hati-hati, dia lihai sekali, jangan khawatir, Bengcu. Goloku biasanya ampuh sekali menghadapi orang jahat, Ciu Li Tai menjadi makin gembira. Semenjak saat itu, ia kelihatan berseri dan gembira dan bernyanyi-nyanyi. Memang suaranya merdu, sehingga kegembiraan si dogo ini menghibur orang-orang lain dan membuat orang lain gembira pula. Akan tetapi kecuali Ang Lian, tidak ada orang lain yang dapat menduga mengapa si dogo itu demikian gembira. Hanya Ang Lian, yang tahu dan diam-diam dadis jenaka ini terharu juga. Ia dapat menjajaki hati lihai dan tahu bahwa pemuda dogo itu sudah membayangkan akan dapat menewaskan Liu Kongji dengan mudah. Sayang, Ang Lian berkali-kali menarik napas panjang dan berbisik-bisik kepada diri sendiri. Sayang ia tidak selihai tiang bu, Sin Hang membawa rombongannya mendarat di pantai yang datar dan sunyi. Mirka berlompatan ke darat dengan hati-hati sekali. Mereka merasa horan dan curiga melihat pantai itu tidak terjaga dan sunyi sekali. Sin Hang lalu membagi tugas. Wang Ho Sian Jin dan dua orang puterinya diberi tugas menjaga perahu-perahu di pantai agar perahu-perahu itu tidak sampai diganggu musuh. Kemudian dengan delapan orang kawan lainnya Sin Hang memasuki hutan di pulau itu menuju ke tengah pulau. Mereka menjadi makin heran melihat beberapa orang penjaga menggeletak, terluka atau tewas. Bahkan Mirka menemukan lima orang yang berpakaian berwarna menggeletak menjadi mayat. Eh bukankah ini Lentian Chitong, kata Lok Tek Hwesu yang mengenal tokoh-tokoh selatan ini. Mana lagi yang dua? Masih ada dua orang yang berpakaian hitam dan putih, kemana mereka dan siapa yang bisa menembunuh mereka ini? Mereka terkenal liai dengan Chit Seng Pin mereka, Wang Sin Hang juga merasa heran. Ia sudah mendengar bahwa tujuh orang perampok ini menjadi kaki tangan Liu Kong Ji. Kiranya hanya satu orang yang dapat mengalahkan mereka dan orang itu tentu tiang bu. Benarkah pemuda itu sudah menyerbu kes ini? Ia mengajak kawan-kawannya maju terus. Di rumah gedung tempat tinggal Liu Kong Ji sunyi sekali. Di sana sini bergeleptakan para penjaga. Sin Hang mendesak seorang penjaga yang luka tertotok. Ia membebaskan totokannya dan bertanya. Siapa yang menyerbu kesini dan melukai kalian hambat tidak tahu. Seorang manusia berkepandaian seperti setan. PRGI datang tidak meninggalan bekas dan tahu-tahu kami roboh. Orang itu menerangkan karena ia memang tidak mengenal tiang bu yang merobohkannya. Di mana Liu Kong Ji tidak tahu. Mungkin keluar menghadapi musuh. Sin Hang tidak mau perdulikan lagi orang itu dan mengajak kawan-kawannya maju terus. Akan tetapi Ciu Li Tai yang merasa kecewa karena Ang Lian tidak diajak menyerbu dan tetpisah dari sampingnya, melampiaskan kemarahannya dengan menendang orang itu yang seketika putus nyawanya. Li Tai, jangan lancang membunuh orang Tegur Sin Hang. Bang Chu, orang seperti ini adalah setengah iblis, kalau tidak dibunuh kelak tentu menjadi penjahat pula mengacau rakyat, bantah Li Tai. Sin Hang menganggap pendapat ini betul Je Uga sungguh pun hatinya tidak mengijankan orang berlaku kejam. Memang Sin Hang terkenal sebagai seorang pendekar yang halus budinya, tidak mau memburuk kalau tidak penting dan terpaksa sekali. Ketika mereka memasuki rumah gedung itu, di dalamnya hanya terdapat para selir dan para pelayan wanita. Mereka ini semua biarpun sudah mempelajari ilmu silat, sekarang tidak berani berkutik dan berlutut minta diampuni jiwanya. Juga dari mereka ini Sin Hang tidak bisa mendapat keterangan di mana adanya Liok Kong Ji, Liok Cui Kong dan Chun Gito Su. Akan tetapi, ia mendapat petunjuk di mana adanya pondok Chun Gito Su, dan mendengar pula Banua Leng-Leng dibawa pergi oleh Tosu itu ke pondoknya. Wan Sin Hang mengajak rombongannya menyusul ke pondok itu. Alangkah kagetnya ketika tiba di depan pondok, ia melihat Tosu Buntung itu sudah menggelepak tak bernyawa di atas tanah. Ada yang mendahuluk kita teriaknya dan ia berlari-lari, diikuti oleh istrinya, memasuki pondok Chun Gito Su untuk mencari anak mereka, Leng-Leng. Akan tetapi di dalam pondok hanya terdapat seorang pelayan wanita yang menangis ketakutan. Hayo Lekas bilang, di mana adanya Leng Cili Hwa mementak sambil menempelkan pedangnya di batang leher pelayan itu yang menjadi makin ketakutan. Tadi, tadi di sini, hamba yang bertugas mengasuhnya, lalu datang Lio Kloya dan Lio Kong Chu, nona Leng-Leng dibawa pergi ke mana tanya Sin Hang yang berubah air mukanya mendengar bahwa anaknya dibawa Lio Kong Ji. Mana hamba tahu? Ampun, hamba tidak bersalah apa-apa, Sin Hang tidak perdulikan lagi pelayan itu, bersama istrinya dan yang lain-lain ia menggeledah ke dalam, akan tetapi betul saja, tak dapat ia menemukan anaknya di dalam pondok. Tentu ia membawa Leng Ji lari keluar. Hayo cari, kata Sin Hang dan keluarlah mereka. Sesampainya di luar, Sin Hang lalu membagi rombongannya. Dia sendiri bersama istrinya, Wansan dan Cho Ali Goat menuju ke kiri dan dia minta supaya rombongan lain yaitu Bukek Siansu, Pang Soan Tojin, Hotek Hawesio, dan Chu Li Tai mencari di sebelah kanan. Dengan kera begini Sin Hang hendak mengepung dan memotong jalan Lio Kong Ji dan Chuikong OO, MCH, OO sementara itu, Tiang Bu dan Beli juga mencari terus, keluar masuk gua-gua yang banyak terdapat di pesisir batu karang itu. Akan tetapi belum juga mereka dapat menemukan musuh-musuh mereka. Tiang Bu mendapat akal. Ia naik ke sebatang pohon besar dan tinggi, lalu mengintai puncak pohon itu sampai beberapa lama. Usahanya ini terhasil karena tak lama kemudian ia melihat bayangan dua orang yang dikejar-kejarnya itu bersembunyi di antara batu karang yang bentuknya seperti menara-menara kecil. Yang membuat ia terheran adalah ketika melihat Kong Ji memondong seorang anak perempuan kecil lah cepat melompat turun dan bersama Beli lari ke arah tempat itu. Setelah dekat menyelinap di antara batu karang dengan hati-hati, akhirnya ia muncul di depan Lio Kong Ji dan Lio Chuikong yang tentu saja menjadi kaget setengah mati. Lio Kong Ji, kau sekarang hendak lari ke manakah? Tiang Bu mengejek dan siap untuk menyerang. Lio Kong Ji menjadi bingung. Untuk lari memang mudah, akan tetapi ia tahu bahwa Tiang Bu dapat mengejarnya. Untuk mempergunakan bocah yang dipondongnya juga tidak mungkin karena Tiang Bu mana mau memperdulikan bocah itu? Adanya ia membawa leng-leng adalah untuk dipergunakan sebagai perisai terhadap Wan Sin Hong. Kalau Wan Sin Hong dan kawan-kawannya yang mengurungnya, dengan mudah ia dapat menyelamatkan diri dengan mengancam nyawa bocah itu. Chuikong juga tidak melihat jalan keluar lagi kecuali menyerang mati-matian. Maka ia lalu menggerakkan huncuenya, langsung menyerang Tiang Bu dengan sengit. Lio Kong Ji terpaksa menotok leng-leng-leng-gil agar anak itu jangan dapat lari, menaruh bocah itu di atas tanah dan ia pun membantu Chuikong. Dengan maju berdua mereka masih dapat bertahan menghadapi emukan Tiang Bu yang luar biasa lihainya itu. Billy tahu diri. Biarpun dia merasa gemas dan benci sekali melihat dua orang musuh besarnya itu, akan tetapi ia cukup maklum bahwa kalau ia melawan atau membantu Tiang Bu, bantuannya itu tidak banyak artinya, bahkan dapat mengacaukan permainan silat Tiang Bu. Maka ia berdiri saja menonton. Ia percaya penuh akan kesaktian kekasihnya, namun tidak urung ia berdebar gelisah juga melihat pedang di tangan Kong Ji menyambar nyamhar seperti kilat dan huncue di tangan Chuikong bergerak ganas diselingi sembiuran asap hitam yang ia sudah merasai sendiri keganasannya. Seperti juga tadi, Tiang Bu melayani ayah dan anak itu dengan tenang, namun setiap gerakannya mengandung tenaga dalam sehingga tanpa ia kelit, asap hitam itu sudah buyar sendiri terpukul Hawa Sinkang yang keluar dari sepasang tangannya. Pertempuran berjalan seru, sengit dan mati-matian. Ketika mendapat kesempatan baik, huncue maut di tangan Chuikong menyambar ke arah kepala Tiang Bu dengan pukulan yang TNTU akan meremukan kepala itu apabila mengenai sasaran, sedang pedang di tangan Kong Ji menusuk ulu hati dengan gerakan memutar yang sudah diperhitungkan masak-masak dan amat sukar dielakan. Tiang Bu sengaja berlaku lambut sampai Billy mengeluarkan jeritan tertahan. Ketika huncue itu sudah menyentuh rambut kepalanya, tiba-tiba Tiang Bu menggerakkan jari tangannya ke atas, menyentil huncue itu dari atas sehingga huncue menyelonong ke bawah dan tepat menangkis pedang Kong Ji yang menusuk ulu hatinya. Terang sepasang senjata bertemu keras. Api berpijar dan di lain saat pedang di tangan Kong Ji sudah terampas oleh Tiang Bu sedangkan huncue maut itu sudah terlepas dari tangan Chuikong. Tentu saja dalam pertemuan senjata itu, Chuikong kalah kuat oleh ayah angkatnya dan huncuenya sampai terlempar, sedangkan Tiang Bu mempergunakan kesempatan baik itu untuk merampas pedang Kong Ji. Dapat dibayangkan betapa kaget dan gentarnya Liu Kong Ji dan Chuikong yang sudah kehilangan senjata. Hampir berbareng mereka menghujankan Hek Kok Ciam ke arah Tiring Bu. Akan tetapi sambil tertawa menyeramkan, Tiang Bu memutar pedang rampasannya dan semua jarum runtuh ke bawah, bahkan ada yang membalik dan menyambar dua orang pelepas jarum itu sendiri. Memang Kong Ji dan Chuikong orang-orang licik sekali. Dalam keadaan terdesak dan senjata dilucuti dan Tiang Bu yang parkasa malah kini berpedang, mereka masih mampu mempergunakan siasat jerdik. Secepat kilat Kong Ji menyambar tubuh Leng Leng G di atas tanah dan mempergunakan bocah ini sebagai senjata. Ia memegang kedua kaki Leng Leng dan memutar tubuh itu untuk menghadapi serangan Tiang Bu. Tiang Bu, jangan lukai bocah itu. Bili menjerit. Gadis ini tidak ingin melihat Tiang Bu membunuh bocah yang mungil itu. Akan tetapi, tampi cegahannya, Tiang Bu sendiri tidak sudi membunuh bocah yang tidak diketahui siapa itu. Hatinya tidak sekejam dan ia terpaksa mengalah mundur, menyelipkan pedang rampasan dipinggang dan maju lagi dengan kedua tangan kosong untuk mencoba merampas bocah itu dari tangan manusia iblis Leng Leng. Kong Ji. Pada saat itu, Cui Kong yang licik jiugah menyerang lagi dengan hektok ciam, akan tetapi tidak ditujukan kepada Tiang Bu, melainkan ke arah Bili. Namun, kalau hanya diserang senjata rahasia saja, kepandaian Bili cukup tinggi untuk menghindarkan dengan lakan manis dan kebutan tangan kanannya ia dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi Cui Kong telah dapat melompat jauh meninggalkan tempat itu Kong Ji Mi nyusul. Ketik Setiang Bu hindak mengejarnya, ia membentak, terimalah Popwe, Jimat, ini sambil membentak begitu, tubuh Leng Leng ia lontarkan sekuat tenaga ke arah Tiang Bu. Sungguh kejam manusia ini, untuk menyelamatkan diri ia tak segan-segan untuk membunuh siapapun juga. Tiang Bi kaget sekali. Kalau tubuh bocah itu tidak ia terima, tentu bocah itu akan mati terbanting pada batu-batu karang. Ia lalu bersiap dan dengan kedua tangannya ia menangkap tubuh bocah itu di udara. Ternyata Leng Leng G sudah lemas dan pingsan. Ketika diputar-putar tadi saja Leng Leng sudah merasa pening dan sukar bernafas, membuatnya pingsan. Tiang Bu menyerahkan bocah ini kepada Billy dan ia hendak mengejar, akan tetapi dua orang musahnya sudah lenyap, tidak ketahuan ke mana perginya. Ia membanting-banting kaki. Lagi-lagi dua orang musuh itu terlepas dari tangannya berkat kelicikan mereka. Aku harus dapatkan mereka, aku harus basmi mereka gerutunya. Bersama Billy ia mencari terus, akan tetapi sementara itu siang telah berganti senja dan udara mulai gelap. Leng-leng siuman dari pingsannya dan menangis. Diam, nak, diam, siapa namamu tanya Billy menimang-nimang bocah itu. Leng-leng, mana sem matanya anak itu menanyakan inang pengasuhnya. Billy merasa esayang kepada bocah yang emungil ini, sambil mengelus kepalanya ia bertanya tentang ayah ibu bocah itu, akan tetapi Leng-Ng Leng yang baru saja mengalami banyak penderitaan semenjak bibi CNG Cheng terbunuh, tak dapat banyak memberi keterangan. Ia hanya menangis dan berkali-kali berkata, Paman Kong Ji jahat sekali, jahat sekali. Akhirnya setelah dihibur dan dibuai oleh Billy, ia tertidur dalam pangkuan Billy. Heran, bocah ini siapakah dan anak siapakah. Kecil-kecil ia sudah tahu bahwa Kong Ji jahat, kata Billy kepada Tiang Bu. Akan tetapi Tiang Bu memberi isyarat supaya jangan berisik sambil menuding ke depan. Ketika Billy memperhatikan, benar saja dari arah itu terdengar suara orang bicara, makin lama makin keras, tanda bahwa dua orang yang bicara itu sedang berjalan mendekati tempat mereka. Dengan bocah itu di tanganmu, kau tak dapat menjaga diri dengan sempurna, lebih baik kau menanti di balik batu karang, Tiang Bu berbicara kepada kekasihnya. Billy mengangguk. Memang, kalau pihak musuh muncul dan terjadi pertempuran tentu saja dengan adanya bocah itu ia takkan dapat melakukan pembelaan dari dengan baik, apalagi kalau harus melindungi Leng-Leng. Tanpa banyak membantah ia lalu pergi membawa Leng-Leng yang sedang tidur itu menyelinap di balik batu karang bersembunyi sambil mengintai ke arah Tiang Bu. Keadaan sudah mulai remang-remang, Tiang Bu tidak mengenal muka dua orang yang datang memasuki hutan itu, hanya tahu bahwa dua orang itu adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Ia mengira bahwa mereka ini tentulah kawan-kawan Liu Kongji maka tiba-tiba ia melompat keluar dan membentak, kalian siapa dan di mana Liu Kongji ia sudah siap untuk menyerang tokoh dua orang itu. Dua orang itu kaget, bukan kepalang, akan tetapi pemuda itu segera berseru girang. Tiang Bu. Gadis itu pun berseru kaget dengan sikap jenaka. Ya Dewa Maha Agung. Kiranya saudara Tiang Bu ini. Ah, bertahun-tahun encipek, kalian merindukan dan menanti-nanti, tidak taunya dapat bertemu di tempat seperti ini. Kalau ini bukan jodoh namanya, entah disebut apa Anglian, jangan main-main pemuda itu mimbentak si gadis baju merah yang jenaka. Tiang Bu melengat. Tidak taunya pemuda itu adalah Pek Lian, gadis yang dulu pernah ia kagumi, gadis cantik yang bijaksana dan lihai bersama Anglian adiknya. Dua orang gadis puteri Wong Halsian Jien adik Pek Lian dan Anglian. Kiranya kalian ini? Bagaimana kalian bisa berada di sini dan dengan siapa kalian datang, saking girangnya Anglian melangkah maju dan memegang kedua tangan Tiang Bu. Saudara Tiang Bu, benar-benar girang hatiku dapat bertemu dengan kau di tempat setan ini. Kalau ada kau di sini, aku tidak takut lagi biar ada lima orang liokongji muncul. Dan encipek Lian tentu seratus kali lebih girang daripada aku. Kau tahu, ayah juga ikut datang bersama Wan Beng Cu dan yang lain-lain. Mereka juga tentu girang dapat bertemu dengan kau. Baik sekali pertemuan ini, lengkap selengkap-lengkapnya. Biar aku nanti bicarakan urusan perjodohanmu dengan encipek Lian, Hus, Anglian. Pekalian mencegah dengan muka berubah mirah sekali. Hus apa lagi? Bukankah kau selalu merindukan dia ini? Sekarang sudah berhadapan muka, pakai malu-malu apa lagi? Aku akan bicarakan dengan ayah dan Wan Beng Cu, setan, jangan semelarang bicara. Kalau, ku ceritakan kepada Ciu Tuako, Pekalian balas menggoda. Menelengar ini, Anglian menjadi kewalahan dan tak berani banyak bicara lagi. Sementara itu, mendengar kata-kata dari Anglian ini, Tiang Bu menjadi bingung se-kali. Percuma saja mencegah seorang gadis seperti Anglian berhenti mengoceha. Aku sedang mengejar-ngejar Liu Kongji, katanya kemudian. Ia melirik beberapa kali ke arah tempat persembunyian Billy dan sebelum ia memanggil Billy, gadis ini sudah muncul sambil memondong leng-leng-leng. Pekalian dan Anglian kaget lagi, Mi mandang kepada Billy dengan penuh curiga. Apakah dia ini seorang selir Liu Kongji? Tanya Anglian yang lancang mulut dan salah duga. Nona Anglian, jangan salah duga. Dia ini adalah nonawan Billy dan, astaga naga tanda seru Anglian meloncat dan memeluk Billy dengan mesra. Maafkan aku, enci Billy. Kau boleh tampar mulutku yang lancang. Aduh, jadi kau ini adik tuan santu aku. Pantas, pantas akan tetapi, ia melihat lengan kiri yang buntung itu dan tak dapat melanjutkan kata karanya, akan tetapi dari sepasang matanya mengucur air mata. Biarpun ia kasar dan jujur, namun hati Anglian baik sekali ia terharu melihat lengan tangan Billy buntung dan ia tak pernah mendengar tentang hal ini. Sebaliknya, Billy mempunyai hati yang keras. Ia maklum apa yang menyebabkan Anglian mengucurkan air mata. Ini saja sudah melenyapkan kemendongkolan hatinya ketika Anglian mengira dia selir Liu Kongji. Adik yang manis kau mau tahu. Lenganku ini buntung oleh pedang Liu Kongji, Anglian membanting-banting kakinya. Bangsat besar Liu Kongji. Kali ini ia takkan mampu lolos dari hukuman. Enci Billy, tahukah kau, kakakmu juga berada dengan kami Anglian mengira bahwa Billy tentu akan girang sekali mendengar ini, akan tetapi Billy malah mengerutkan kening, agaknya berita itu tidak mengembirakan hatinya benar. Memang, dalam keadaannya seperti sekarang, buntung lengannya. Ia sudah tawar hatinya untuk bertemu dengan siapa juga. Memilukan saja, pikirnya. Anak ini, anak siapakah? Tanya peklian, sikapnya hati-hati dan sejak munculnya Billy, ia mendapat firasat yang tidak menyedapkan hatinya. Berkali-kali ia memandang dari Tiangbu kepada Billy dan hatinya menduga-duga. Dia itu kami rampas dari tangan Liu Kongji. Tiangbu menerangkan. Sedangkan, kami sendiri tidak tahu dia anak-anak siapa, hanya namanya Leng Geleng, ahaha, dia ini anak Wan Beng Cu. Anglian berkata girang sambil meraih Leng-Leng dari pondungan Billy sampai bocah itu sadar dari tidurnya dan memandang bingung. Benar, dia anak Wan Beng Cu. Bukankan nama Muan Leng, anak manis Leng-Leng mengangguk-angguk kepada gadis yang tak dikenalnya ini. Anglian menciuminya, syukner, syukur, syukur, alangkah akan girangnya hati Wan Beng Cu dan istrinya tanda seru karena percakapan itu tidak karuan juntrunya. Tiangbu lalu minta dua orang gadis itu menceritakan keadaannya. Anglian menyerah Leng-Leng yang diminta oleh peklian, kemudian ia bercerita. Kami sebelas orang datang untuk menyerbu pek koweto, akan tetapi teak menjumpal siapa-siapa kecuali para selier dan pelayan wanita yang tidak berarti. Ayah, aku dan mencipek lian ini sebetulnya bertugas menjaga perahu. Akan tetapi karena sudah hampir sore mereka belum kembali, ayah lalu memperkenankan aku dan mencipek lian untuk menyusul mereka. Sebelum kami bertemu dengan seseorang di antara mereka, tahu-tahu malah bertemu dengan kau dan ternyata Leng Ji S. udah tertolong. Menurut keterangan Wan Beng Cu, Leng Ji ini dibawa ke sini oleh Chun Gi Tosu, Tiangbu mengangguk-angguk. Ia merasa girang sekali bahwa bocah yang ditolongnya itu ternyata putri Wan Sin Hong. Ngeri ia memikirkan kalau sampai bocah itu tewas dalam pertempuran tadi. Keadaan di sini masih amat berbahaya, katanya kemudian kepada dua orang gadis nci adik itu. Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong masih berkeliaran dan sedang kami kejar-kejar. Lebih baik kalian kembali kepada ayah kalian dan bawalah Leng Ji ini agar aman dan terlindung di sana. Sambil menanti kembalinya Wan Siok Siok, angetan meugangguk-angguk, akan tetapi pek kalian berkata. Apakah, apakah tidak baik kalau aku membantumu menghadapi Liu Kong Ji sebelum Tiangbu menjawab. Bili berkata, Tiangbu, tentu baik sekali kalau, enci pek kalian ini membantumu. Tentu dia memiliki kepandayan tinggi dan karenanya kau akan lebih kuat kedudukanmu, Tiangbu seorang yang perasa sekali. Dalam ucapan ini ia menangkap nada yang membayangkan hati sakit, maka ia bingung dan cepat ia berkata kepada pek kalian. Nona pek kalian, bukan aku tidak mengharap bantuanmu. Akan tetapi harus kau ketaui bahwa ilmu kepandayan Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong lihai sekali. Kau bukan lawan mereka, ketika melihat pandang mata pek lian beralih kepada Bili seakan-akan bertanya mengapa kalau Bili boleh bersama dia. Tiangbu cepat berkata, ketahuilah, Nona Wan Bili adalah sebagai murid terkasih dari Angji Umoli dan memiliki kepandayan yang lebih tinggi tingkatnya diri pada kalian. Masih tidak mampu membantuku mengalahkan Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong. Mendengar ini, dua orang ENCI adik itu merasa kagum kepada Bili. Kiranya Nona Butung ini lebih lihai malah daripada mereka. Akhirnya mereka lalu menurut, membawa pergi leng-leng untuk kembali kepada ayah mereka yang masih menanti di pantai menjaga perahu. Tiangbu dan Bili terus mencari jejak Liu Kakong Ji dan Liu Cui Kong. Akan tetapi malam tiba dan sepasang muda muri ini terpaksa melewatkan malam gelap di dalam sebuah gua untuk berlindung dari serangan hawa dingin. Tiangbu yang amat memperhatikan Bili melihat perubahan pada sikap gadis itu. Setiap kali bertemu pandang, dari sepasang metode A itu memancar sinar kemarahan yang aneh. Semua ini ia dapat melihat di bawah penerangan api unggun yang ia buat untuk mengusir nyamuk yang banyak terdapat di dalam gua di tepi pantai itu. Ia menduga-duga dan kecerdikannya Mim buat ia dapat mengetahui bahwa gadis ini tentu merasa cemburu dan penasaran karena kata-kata yang keluar dari mulutang Lian yang amat lancang tadi tentang Pak Lian yang rindu kepadanya. Dugaannya memang tepat dan hal ini dinyatakan oleh Bili yang kini mulai membuka mulut bicara setelah sejak tadi diam cemberut saja. Tiangbu, kau tentu sudah kenal baik sekali dengan Wong Ho Sian Jin, bukan ambiam Tiangbu gelih hatinya. Ia tahu bahwa gadis ini sebetulnya hendak bertanya bahwa ia mengenal baik dua orang gadis puteri Wong Ho Sian Jin tadi, akan tetapi Bili sengaja bicara Mim mutar. Tidak, jawabnya sungguh-sungguh dan jujur. Baru satu kali aku bertemu dengan orang yang gagah itu, ia menceritakan bahwa dahulu ia menolong Piaw Su yang dirampas barang-barang berharganya oleh Ang Lian dan Pek Lian, kemudian ternyata bahwa barang-barang berharga itu dirampas oleh anak Wong Ho Sian Jin untuk dibagikan kepada rakyat yang menjadi korban banjir. P antas saja kalau begitu. Ayahnya seorang tukoh besar yang gagah Budiman, dua orang gadis itu pun gagah dan cantik-cantik sekali, apalagi yang bernama Pek Lian tadi. Tiangbu, kau patut menjadi mantu Wong Ho Sian Jin nah, ini dia maksud hatinya yang penuh cemburu, pikir Tiangbu. Billy mengapa kau bicara begitu? Jangan kau perhatikan ucapan Ang Lian yang sejak dulu memang tukang menggoda orang dan bicaranya sangat sembrono. Ang Lian masih seperti anak-anak, kalau bicara tidak tahu kira-kira dan mudah saja menjodoh-jodohkan orang. Tiangbu, apakah kau tidak berani mingga aku bahwa Pek Lian seorang gadis cantik dan gagah Billy memandang tajam? Memang, jawab Tiangbu jujur, tak dapat disangka lagi, Pek Lian seorang gadis yang cantik. Akan tetapi hatiku telah tertawan oleh seorang gadis lain bernama Wan Billy. Siapa ketahui hati laki-laki? Tiangbu, kan lebih cocok dan setimpal kalau berdampingan O dengan Pek Lian, Billy, harapkah sudahi percakapan ini Tiangbu memegang tangan Billy dengan mesra? Kau sudah mengetahui isi hatiku. Selain engkau, tak mungkin di dunia ini ada wanita yang dapat ku cinta seperti aku mencintaimu, akan tetapi Billy tak dapat melupakan sinar metu yang memancar keluar dari mata Pek Lian ketika gadis berpakaian pria itu memandang Tiangbu, penuh kasih sayang dan kekaguman. Mendengar ucapan Tiangbu ini, ia menunduk dan pikirannya melayang-layang. Tiangbu, kalau urusan di pulau ini sudah selesai, apa kehendakmu selanjutnya? Akhirnya dia bertanya perlahan. Pertama-tama, minta Wan Siok Esiok mengurus pernikahan kita jawabnya tegas. Cahaya kemerahan dari api unggun menyembunyikan warna merah yang menjalarimu Kabili. Ia masih menunduk dan menarik tangannya yang dipegang Tiangbu, lalu jari-jari tangan itu bermain-main dengan sehelai rumput. Setelah itu desaknya. Setelah itu? Ah, Billy. Alangkah bahagianya kalau kita sudah menjadi suami istri. Cita-citaku hanya untuk membahagiakan hidupmu. Sisa hidupku akanku bergunakan untuk menyenangkan hatimu. Aku ingin merantau ke seluruh permukaan bumi ini bersamamu akan kuajak kau menjelajah di empat penjuru dunia. Bukankah senang sekali kembali ia memegang tangan Billy yang berkulit halus? Ucapan ini membuat hati Billy terasa perih sekali. Tak dapat disangka lagi, ia mencinta pemuda ini, mencinta dengan sepenuh hati karena segala gerak-gerik dan tindak tanduk pemuda ini benar-benar memikat hatinya. Akan tetapi ucapan tadi, pergi merantau berdua di empat penjuru dunia, benar-benar mendatangkan bayangan dan renungan yang membuat hatinya perih. Ia dapat membayangkan betapa dia dengan lengan buntungnya mengawani tiangbu di mana-mana. Tiangbu, seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kelak pasti akan dipuji-puji oleh dunia kangungu karena selain memiliki kepandaian tinggi juga mempunyai pribu biluhur, dengan seorang istri berlengan buntung dan yang hanya akan menjadi tontonan yang menggelikan orang. Tiangbu dikagumi dan dipuji-puja sedangkan dia sebagai istrinya akan selalu menerima pandang mata orang yang memandang dengan sinar matu mengandung kasihan bahkan ejokan. Akan kuatkah hati tiangbu menghadapi ini semua? Kelak akan tiba saatnya tiangbu bertemu dengan seorang-seorang gadis cantik jelita yang lebih gagah daripadanya, gadis yang utuh badannya, tidak buntung lengannya. Dan tiangbu akan jatuh hati betul-betul, dia akan, akan dilupakan. Tidak, tidak Bili menutupi jari-jari tangannya ke depan mukanya yang menjadi pucat. Bili kau kenapa Bili dapat menguasai hatinya yang terkacau oleh bayangan tadi? Ia menjeleng kepalanya dan berkata, Aku tidak mau merantau, hal itu hanya akan memalukan saja, tiangbu. Dengan lengan seperti ini, aku tidak malu, Bili. Bahkan kebuntungan lenganmu itulah yang menambah besarnya cintaku kepadamu. Akanku perlihatkah kepada dunia bahwa aku bangga mempunyakau di sampingku, bahwa aku sama sekali tidak malu karena kau cacat. Coba, siapa berani mengejek atau menghinamu karena cacatemu tentu akanku hajar habis-habisan Bili terharus sekali. Ia percaya akan cinta kasih pemuda seperti tiangbu ini, dan tidak terasa lagi tangannya memegang lengan pemuda itu dengan penuh terima kasih. Kemudian ia menarik kembali tangannya dan bertanya, Tiangbu, andai kata, ini andai kata saja, perjodoban kita tidak dapat berlangsung. Apa yang hendak kau kerjakan dengan pertanyaan ini Bili bendak memancing dan menjenguk isi hati kekasihnya, sampai di mana besarnya cinta kasih pemuda ini? Wajah tiangbu berubah. Tidak akan ada yang menghalangi perjodohan kita, Bili. Iblis sekalipun tidak. Kecuali, kecuali kalau kau yang tidak mau menerima persembahan cintaku, apa boleh buat? Kalau demikian halnya, aku bersumpah takkan mau menikah dengan el lain orang, aku, aku akan mengundurkan diri dan menjadi seorang pertapa di Ome Isan. Suara yang keluar dari bibir tiangbu ini adalah suara hatinya, maka terdengar menggetar mengharukan, membuat Bili tak dapat menahan isak tangisnya. Hati gadis ini tidak karuan, girang, bahagia, tercampur duka, haru, dan khawatir. Dia diam saja ketika tiangbu memeluk dan menghiburnya. Akhirnya ia pulas dengan kepala di atas pangkuan tiangbu yang menjaganya semalam penuh agar tubuh kakasihnya tidak diganggu nyamuk yang masih saja berseliwaran biarpun api unggun masih bernyala terus. Pada keesokan harinya, pagi-pagi tiangbu bersama Bili sudah mulai lagi mencari jejak liokongji dan cuikong yang masih belum juga dapat ditemukan di mana sembunyinya. Mereka tak mungkin keluar dari pulau ini, kata tiangbu. Setelah Wan Syok Syok dan kawan-kawannya datang dengan perahu, tentuan Syok Syok tidak begitu bodoh untuk meninggalkan penjagaan di pantai. Menurut Anglian dan Pekalian, Wang Ho Sian Ji ditinggalkan di pantai, tentu kakek itu melakukan perondaan dan akan melihat apabila liokongji meninggalkan pulau dan tentu akan memberi isyarat kepada Wan Syok Syok. Aku yakin mereka itu masih bersembunyi dalam gua-gua yang banyak terdapat di pesisir ini, Bili juga berpendapat demikian dan dua orang muda ini mulai mencari terus tanpa mengenal lelah. Juga rombongan Wan Sin Hang mencari-cari, akan tetapi mereka itu berada di lain jurusan dan tidak mencari dalam gua-gua di pesisir batu karang. Tempat ini memang agak tersembunyi dan hanya tiangbu yang sudah sampai di situ lebih harga dulu. Memang dugaan tiangbu tepat sekali. Lio Kong Ji tidak berani meninggalkan pulau, bahkan tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya karena maklum bahwa musuh-musuhnya yang banyak jumlahnya berkeliaran di atas pulau itu. Sekali saja ia terlihat, ia akan mengalami pengepungan dan sukar menyelamatkan diri lagi. Ia tahu bahwa sekali ini yang mengejarnya orang-orang pandai dari pelbagai kalangan dan andai kata ia dapat melawan Wan Sin Hang, belum tentu ia akan dapat melepaskan diri dari tangan tiangbu. Berdua dengan putera angkatnya, Lio Kekong Ji bersembunyi di dalam sebuah gua besar yang menjadi tempat rahasia di mana ia menyimpan kitab-kitabnya, dan gua itu tertutup oleh sebuah batu besar yang amat berat. Setelah ia memasuki gua itu bersama Lio Kekong lalu mengangkat batu itu dari dalam, menyerapnya ke depan gua dan menurunkannya di depan gua sehingga sepintas pandang saja orang takkan tahu bahwa di batu besar itu terdapat sebuah gua yang mulutnya kecil saja, akan tetapi sebetulnya kalau dimasuki mulut gua yang hanya tiga kaki tinggi dan dua kaki lebarnya itu, membawa orang ke dalam sebuah gua yang besar dan luas penuh dengan perabot-perabot rumah seperti meja kursi, tempat tidur dan yang semuanya terbuat daripada kayu-kayu yang baik dan mahal. Juga di dalam gua itu dihias amat mewahnya, diterangi lampu minyak dan dinding-dinding ria yang tertutup papan itu digantungi gambar-gambar indah. Pendeknya, di sebelah dalam merupakan ruangan atau kamar tidur besar yang mewah dan enak ditinggali. Maklum akan kelahayan ayah dan anak yang dikejar-kejarnya, Tiang Bu tidak membuang pedang yang dapat ia rampas dari tangan Liu Kongji. Bahkan sekarang ia mencari-cari dengan pedang di tangan sedangkan Beli berjalan di belakangnya akhirnya Tiang Bu dan Beli berdiri di depan batu karang yang menutup mulut gua kecil. Tiang Bu menaruh curiga karena di dekat situ ia melihat tapak kaki yang tidak begitu jelas, tanda bahwa orang yang lewat di situ memiliki ginkang tinggi dan sengaja berlaku hati-hati supaya tidak kelihatan tapak kakinya. Tapak-tapak kaki itu lenyap di situ dan tidak terdapat sebuah pun gua di dekat situ, maka hal itu amat mencurigakan hatinya. Tiang Bu, batu ini baru saja dipindahkan ke sini. Lihat, rumput-rumput di bawahnya tertindih dan rusak. Kalau sudah lama di sini, tentu tidak ada rumput tertindih. Rumput-rumput ini masih hidup dan segar, kata Beli menudin ke bawah. Benar saja, memang ada rumput yang tertindih batu besar itu. Tiang Bu menjadi girang dan kagum akan keawasan metu Bili ia mengerahkan tenaga di tangan kiri dan sekali mendorong, batu karang yang menutupi mulut gua itu roboh, kelihatanlah sebuah mulut gua kecil itu. Tiang Bu tercengang melihat bahwa di balik batu karang itu hanya terdapat gua yang lobangnya sekecil itu. Ia merasa ragu-ragu dan mulai memandang ke sana kemari mencari-cari jejak. Ketika ia hendak pergi dari situ, kembali Bili berkata, Nanti dulu, Tiang Bu. Aku merasa curiga melihat gua kecil ini. Kau perhatikan baik-baik, gua ini begini gelap, ini hanya menandakan bahwa dalamnya besar. Siapa tahu kalau-kalau mereka bersembunyi di sini. Memang tempat ini merupakan persembunyian yang baik dan tidak mencurigakan, maka harus diselidiki baik-baik. Tiang Bu sadar dan cepat berkata, Kau betul, Bili. Kau tunggu saja di sini, biar aku menyerbu masuk Bili memegang lengan Tiang Bu yang sudah hendak melompat ke dalam gua kecil itu. Nanti dulu jangan terburu-buru Tiang Bu. Gua ini mulutnya amat kecil. Kalau betul-betul mereka berada di dalam dan menyerang selagi kau melompat masuk, apakah tidak berbahaya sekali? Aku teringat ketika dahulu bersama ayah pangerawan Yencilun memburu binatang hutan. Ayah menyuruh orang-orangnya mengasapi gua untuk memancing keluar macan dan binatang buas lain. Apakah tidak lebih baik kita sekarang membekari daun dan ranting kering di depan gua dan meniup ASAP-nya ke dalam untuk memaksa mereka keluar? Kalau sudah berada di luar gua, terserah kepadamu karena aku percaya kau akan dapat melawan mereka. Tiang Bu tersenyum. Sebetulnya ia tidak takut sama sekali, akan tetapi karena melihat sikap Bili demikian bersungguh-sungguh dan gadis itu amat mengkhawatirkan keselamatannya, ia tak tega membantah. Sesuka mulah jawabnya tertawa. Aku pun ingin sekali membuat Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong terserang ASAP dan tak dapat bernafas. Alangkah akan lucunya kalau mereka terpaksa keluar sambil batuk-batuk tak dapat bernafas, ucapan ini dikeluarkan dengan keras oleh Tiang Bu agar terdengar dari dalam gua. Ucapan ini saja sudah merupakan pancing dan ancaman. Maksudnya berhasil baik karena tiba-tiba terdengar suara mendesis dan dari dalam gua yang kecil mulutnya itu keluarlah asap hitam bergulung-gulung. Tiang Bu melompat ke belakang dan menorong Mili untuk mundur. Ia mengenal asap dari Hun Cui Maut Cui Kong dan tahu bahwa dua orang musuhnya betul-betul berada di dalam gua itu. Tiang Bu memutar pedangnya ketika melihat sinar-sinar hitam minyambar pula dari dalam gua. Itulah senjata-senjata rahasia Hek Kok Ciam yang dilepas oleh Liu Kong Ji untuk menyusul senjata rahasia asap biasa yang disemburkan oleh Cui Kong. Memang kali ini Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong yang biasanya amat licin dan cerdik itu kena diakali oleh Tiang Bu dan Bili. Mendengar usul Bili untuk menyusul gua itu, mereka menjadi terkejut setengah mati. Tentu saja mereka tidak sudi dijadikan seperti dua ekor tikus yang terpaksa keluar lemas karena lubangnya diasapi. Menghadapi serangan, mereka masih dapat mempergunakan ilmu kepandayan untuk melindungi diri, akan tetapi kalau gua itu dipenuhi asap berapa lamakah mereka dapat bertahan? Maka dengan hati kecut mereka terpaksa membuka jalan keluar dan menghujankan senjata rahasia mereka. Betapapun lihainya ilmu esilat Tiang Bu pemuda ini tidak berani berlaku gegabah menya RBU ke dalam gua. Senjata rahasia dua orang itu cukup berbahaya, apalagi Hek Kok Ciam itu dilepas di antara asap hitam, tidak ketihatan dan amat berbahaya kalau ia terkena Hek Kok Ciam, sungguhpun ia dapat mengobatinya, namun tentu akan banyak mengurangi daya serang dan daya tempur menghadapi ayah dan anak angkat yang berkepandayan tinggi itu. Liu Kong Ji dan Liu Cui Kong manusia-manusia iblis. Keluarlah untuk menebus dosa-dosamu kata Tiang Bu, siap menanti mereka. Sambil terus melepaskan jarum-jarumnya, Liu Kong Ji akhirnya melompat keluar, diikuti oleh Cui Kong yang memegang huncure mautnya. Kini Liu Kong Ji juga sudah memegang pedang lagi, karena dalam gua itu memonter sedia beberapa batang pedangnya yang baik-baik. Bocah durhaka, kali ini aku tidak ampunkan kau lagi kata Liu Kong Ji sambil memutar pedangnya melakukan serangan kilat dituruti pula oleh Cui Kong. Tiang Bu tahu bahwa ucapan itu hanya gertakan belaka, namun ia tidak berlaku sembrono dan tidak mau memandang rendah kepada dua orang musuhnya yang sudah berkali-kali mengakali dan lolos dari desakannya itu. Cepat ia memutar pedang rampasannya dan menangkis serangan lawan lalu membalas dengan hebat dan tidak kalah sengitnya. Serangan tangan kosong saja Tiang Bu sudah mampu mendesak dua orang lawannya itu, apalagi ia menggunakan pedang. Sebentar saja Kong Ji dan Cui Kong hanya bisa main mundur dan kemana saja mereka meloncat, selalu mereka dibayangi dan dikurung oleh sinar pedang Tiang Bu. Memang pemuda ini sudah mewarisi ilmu kepandayan yang luar biasa dan berkali-kali Liu Ke Kong Ji sampai merasa kagum bukan main. Ilmu pedang yang dimainkan oleh Liu Ke Kong Ji adalah ilmu pedang sakti yang jarang bisa dilawan orang, nihai dan selain cepat dan kuat, juga membingungkan lawan. Kiranya sukar mencari orang yang akan kuat menandingi ilmu pedang Liu Ke Kong Ji pada masa itu. Juga Liu Ke Kui Kong memiliki kepandayan gabungan, sebagian ia pelajari dari Kong Ji dan sebagian pula ia dapatkan dari gurunya, Chun Ki Tosu. Pemuda ini pun amat lihai ilmu silatnya, apalagi Hun Chuwe mautnya merupakan senjata ganjil yang amat sukar diduga gerakan-gerakannya. Namun dua orang ini tidak berdaya menghadapi Tiang Bu. Di dalam permainan Tiang Bu terdapat segala dasar pertahanan yang maha kuat, yang sukar sekali ditembus oleh serangan-serangan dua orang itu. Desakan-desakan Tiang Bu sebaliknya amat berat mereka rasakan, sungguh pun untuk merobohkan mereka juga bukan merupakan hal mudah bagi Tiang Bu. Ayah dan anak angkat itu dapat bekerja sama baik sekali. Mereka telah maklum akan kelihayan Tiang Bu dan ketika mereka bersembunyi di dalam gua. Liu Kong Ji sudah mengatur siasat bertanding menghadapi Tiang Bu. Ia telah memberi petunjuk kepada Chuwe Kong dan sekarang petunjuk itu dipraktekan. Keduanya tidak bergerak sendiri-sendiri terpisah, melainkan bergabung menjadi satu, saling melindungi dan saling membantu. Inilah yang membuat Tiang Bu menghadapi kesukaran untuk segera mengalahkan mereka. Kedudukan mereka memang kuat, bagai tembok baja. Billy menonton pertempuran itu dengan gemas. Ia merasa penasaran tak dapat membantu kekasihnya dan beberapa kali ia mengepal-ngepal tangannya yang tinggal satu dan memandang marah penuh kebencian kepada orang itu, terutama kepada Liu Kong Ji yang sudah membuntungi lengannya. Ingin dia segera melihat musuh besar yang sudah membuat hidupnya hampa dan tubuhnya bercacat ini segera roboh binasa di bawah pedang Tiang Bu. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat perubahan dan kini Tiang Bu hanya mendesak Chuwe Kong seorang, seakan-akan tidak bermaksud merobohkan Kong Ji. Billy mengerutkan keningnya. Apa Tiang Bu tiba-tiba merasa kasihan dan tidak tega membunuh orang yang sebetulnya masih ayahnya sendiri itu? Timbul keraguan dan perang dalam pikiran Billy ia teringat akan ayahnya sendiri. Ayahnya yang sejati, Kuan Kok San, juga bukan seorang manusia baik-baik, bahkan dahulunya amat terkenal jahat. Demikian pula Tiang Bu. Sudah sepatutnya kalau Tiang Bu ragu-ragu untuk membunuh ayah sendiri. Akan tetapi ayah Tiang Bu itu telah membuat buntung lengannya, dosa yang tak dapat ia ampunkan lagi. Kekhawatiran beli ini sebetulnya kosong belaka. Tiang Bu sama sekali tidak merasa kasihan kepada Liu Kong Ji. Ia amat banci kepada orang yang mengaku sebagai ayahnya ini dan ia akan tega membunuhnya. Dia bukatnya berkasihan kepada Kong Ji, akan tetapi dia sedang menjalankan esi asapnya. Menghadapi ayah dan anak angkat yang dapat bekerjasama dengan baik betul-betul Tiang Bu menemukan kesukaran untuk mencari kemenangan secepatnya. Pertahanan dua orang itu kuat bukan main. Oleh karena itu Tiang Bu Lali mengambil keputusan untuk menyerang dan mendesak seorang di antara dua pengeroyuknya. Dan di antara dua orang itu, Chuwi Kong paling lemah, maka ia lalu memusatkan perhatiannya kepada Chuwi Kong dan menghujankan serangan-serangan hebat kepada pemuda itu. Tentu saja Chuwi Kong menjadi gelagapan. Biasanya kalau ada lawan menyerangnya, tangkisan Hun Cue-nya dapat membuat serangan lawannya buyar dan gagal, akan tetapi kali ini, makin ditangkis pedang di tangan Tiang Bu menjadi makin ganas, seolah-olah tangkisan Hun Cue itu menambah daya serangnya. Biarpun Liu Kong Ji S. udah cepat-cepat membantu untuk menangkisnya dan bahkan menyerang Tiang Bu dengan dasyat. Tetap es aja Chuwi Kong tak dapat menghindarkan lagi sebuah tusukan pedang yang amat cepat mengarah perutnya. Ia mempergunakan segala kelincahannya untuk mengelak dari tusukan yang sudah tak mungkin ditangkis lagi itu, akan tetapi ia hanya berhasil menyelamatkan perutnya, tidak dapat lagi menolong pahanya yang tertusuk pedang sampai tembus. Ketika pedang dicabut, darah mengalir deras dari paha itu. Tiang Bu hendak menyusulkan tusukan maut kedua namun Chuwi Kong yang berteriak kesakitan itu sudah membuang diri ke atas tanah dan menangkis tusukan ini dengan Hun Cue-nya. Terdengar suara keras dan Hun Cue itu terlepas dari tangannya, namun ia selamat dan segera menggerakkan tubuh bergulingan sampai jauh dan baru berhenti karena di belakangnya adalah kebing batu karang yang amat suram. Di sini ia merintih-rintih sambil berusaha membebat luka di pahanya dengan baju yang didirobeknya. Darah amat banyak mengucur, membuat kepalanya pening. Kemudian Chuwi Kong terguling pingsan. Melihat ini, Billy yang sudah menjadi kegirangan segera berlari menyambar Hun Cue-Cue-Cue Kong yang menggelepak di atas tanah, kemudian ia berlari menghampiri Chuwi Kong yang sudah pingsan itu untuk memberi pukulan terakhir. Billy, jangan dekati dia Tiang Bu yang masih ha bertanding dengan Kong Ji itu melarang. Pemuda ini biarpun melihat Chuwi Kong sudah terguling dan tidak bergerak seperti mati, masih saja curiga dan takut kalau-kalau kekasihnya menjadi korban kelicikan Chuwi Kong. Akan tetapi Billy yang sudah sakit hati itu, mana mau dilarang? Ia makin gemas dan sekali melompat ia sudah tiba di dekat Chuwi Kong, lalu mengayung Hun Cue itu ke Arab kepala Chuwi Kong. Tepat dugaan Tiang Bu. Sebetulnya Chuwi Kong tidak pingsan, hanya pura-pura pingsan, untuk menyelamatkan diri dan mencegah Tiang Bumi nyerang terus. Sama sekali ia tidak mengira bahwa Billy akan mengejar dan menyerangnya. Biarpun matanya tertutup, ia dapat mendengar sambaran angin pukulan Hun Cue-nya. Cepat ia menggulingkan tubuh dan kepala sehingsa Hun Cue di tangan Billy itu menghantam batu, menimbulkan suara keras dan bunga api berpijar membarang imun keratnya batu yang remuk terkena pukulan Hun Cue. Billy penasaran dan mengejar lagi, mengirim serangan hebat. Terpaksa Chuwi Kong melompat berdiri, akan tetapi terguling oboh lagi karena pahanya terasa sakit sekali. Namun dalam mengelak, ia terkena Hun Cue pada pundaknya, membuat ia mengerang kesakitan Billy memukul terus, ditangkis oleh lengan kiri Chuwi Kong. Kerat tulang lengan itu patah. Tenaga luakang Chuwi Kong sudah banyak berkurang karena lukanya yang hebat, maka tidak kuat menerima pukulan Hun Cue. Sebelum Chuwi Kong berhasil mengembalikan keseimbangan tubuhnya, Billy sudah menyerang lagi. Mampuslah kau jahannam seru Billy dengan gemas, Hun Cue-nya kini mendorong dada Chuwi Kong untuk membuat pemuda terjengkang ke belakang di mana tebing batu karang siap menerima tubuh pemuda itu untuk dilempar ke bawah di mana gelombang laut mengganas kelaparan. Tidak ada jalan mengelak atau menangkis lagi. Chuwi Kong berlaku nekat, tidak melindungi tubuhnya, melainkan menubruk ke depan dengan kedua tangan mencengkeram atau memeluk. Awas, Billy Tiang Bu berseru dan meninggalkan Kong Ji karena melihat bahaya mengancam Billy. Namun terlambat, Chuwi Kong yang sudah nekat dan ingin mati mengajak lawan itu, berhasil mencengkeram lengan tangan Billy yang memegang Hun Cue dan mendorong dada sedemikian hebatnya sehingga tubuh Chuwi Kong mencelat ke belakang membawa tubuh Billy bersama. Dua orang itu tergelincir masuk ke tepi batu karang dan melayang ke bawah diri NGI pekek mengerikan dari Chuwi Kong. Billy tanda seru Tiang Bu menjerit dan berlari ke tempat itu, tidak peduli lagi pada Kong Ji yang terus saja memergunakan kesempatan baik itu untuk lari menyelamalkan diri. Setibanya di pinggir tebing, Tiang Bu melonguk ke bawah dan becatlah wajahnya. Jauh sekali di bawah, puluhan tombak jauhnya, hanya kelihatan arus sombak menggelora kepulih putihan berbuih-bubi seperti mulut iblis yang khas akan darah. Ia hendak meloncat, akan tetapi segera kesadarannya melarangnya. Kalau ia meloncat turun, tipis harapan akan selamat. Apa gunanya membuang jiwa secara sia-sia belaka? Kong Ji masih belum terbunuh dan pula, menolong Billy harus dilakukan dengan jalan sewajarnya, bukan dengan jalan membunuh diri. Mengingat akan ini, Tiang Bu segera berlari-lari ke kanan-kiri untuk mencari tebing yang tidak curam, dari mana ia akan mencari perahu dan menuju ke tempat di mana Billy tadi jutuh bersama Cui Kong. Sukar sekali mencari perahu di situ karena perahu-perahu bajak sudah ia tenggelamkan semua. Akhirnya ia menggunakan pedangnya menebang sebatang pohon dan menggunakan batang pohon itu untuk perahu istimewa dengan batang pohon ini ia mendayung menuju ke tempat di mana tadi Billy terjatuh. Akan tetapi ia sudah membuang terlalu banyak waktu, ketika mencari-cari tebing kemudian mencari perahu lalu menebang pohon untuk perahu, ia telah membuang waktu satu jam lebih. Biarpun begitu, ketika ia tiba di bawah tebing curam itu, ia masih sempat melihat tubuh Cui Kong yang sudah menjadi mayat itu bergerak-gerak di permukaan air laut yang kini sudah menjadi terang, agaknya sudah ketinyangan karena mendapatkan dua mangsa manusia itu. Ketika Tiang Bu mendekat, ia merasa ngeri juga melihat bahwa mayat Cui Kong itu bergerak-gerak karena dibuat berebutan oleh beberapa ekor ikan hio yang ganas dan buas. Tubuh Billy tidak kelihatan sama sekali. Dengan perahu istimewanya itu Tiang Bu mendayung ke sana kemari mencari-cari sambil memanggil nama kekasihnya, Billy. Billy tanda seru tiupan angin laut membuat suaranya hilang tak berbekas. Sia-sia ia mencari-cari tidak kelihatan tubuh yang ia cari-cari. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat kerongkongannya serasa tersumbat. Matanya terbelalak memandang ke arah benda itu, mukanya pucat dan bibirnya bergerak-gerak menyebut Billy, tanpa mengeluarkan suara. Benda itu adalah robekan baju Billy di bagian lenhan dan pundak, robek sama sekali seperli ditarik dengan paksa dari tubuh kekasihnya itu. Ia menoleh ke arah mayat suikong yang masih diseret-seret oleh ikan-ikan ganas itu. Tak terasa lagi air metel bercucuran dari sepasang metel, Tiang Bu. Billy, ia dapat membayangkan betapa kekasihnya itu sudah lebih dulu menjadi mangsa ikan, mayatnya diseret-seret dan ditarik-tarik oleh ikan-ikan hiu itu sehingga bajunya robek-robek dan terapung di sini. Dengan isak tertahan Tiang Bu membawa pedangnya Mi loncat ke dalam air dan menyambar robekan baju itu. Billy ia mendekap robekan baju itu ke dadanya sambil mendungap ke angkasa, air matanya bercucuran. Tiba-tiba batang pohon itu bergerak miring dan hal ini menyadarkan Tiang Bu daripada kesedihan yang membuat ia lupa diri itu. Dilihatnya seekor ikan hiu miraba-raba perahu aneh itu dengan moncongnya. Melihat ikan ini, bangkit kemarahan Tiang Bu. Bedebah, kau yang membunuh Billy pedangnya berkelebat dan kepala ikan itu terbelah dua. Air menjadi merah dan tubuh ikan itu terapung dengan perut di atas. Darah ikan itu sebentar saja mendatangkan banyak ikan hiu yang serta-merta menyerbu dan menyerang bangkai hiu tadi. Melihat betapa lahapnya ikan-ikan itu memperebutkan daging ikan hiu, Tiang Bu menjadi marah. Dalam pandang matanya, seakan-akan yang diperebutkan itu bukan bangkai hiu, melainkan mayat kekasihnya Billy. Binatang iblis, kalian jahat dan keji makinya dan pedangnya berkelebat. Sebentar saja laut di bagian itu penuh dengan bangkai ikan hiu. Sampai lelah sekali tubuh Tiang Bu mengamuk dan membunuhi ikan hiu. Akhirnya ia teringat bahwa perbuatannya ini seperti perbuatan orang gila. Ia lelah lahir batin, dan dalam keadaan setengah pingsan Tiang Bu menjatuhkan diri di atas batang pohon yang ia jadikan perahu. Laut mulai mengombenak lagi dan batang pohon itu dipermainkan, didorong-dorong sampai ke tepi. Dengan hati hancur Tiang Bu mendarat sambil mendekaprobekan kain baju Billy. Air matanya kembali jatuh berderai kalau ia teringat betapa kekasihnya itu tewas dalam keadaan menyedihkan, bahkan tidak dimakamkan. Teringat ini, Tiang Bu lalu menggunakan pedang rampasan itu untuk menggali tanah, cukup dalam seperti kalau orang hendak mengubur jenazah manusia. Setelah itu ia berlari ke dalam gua di mana tadi Kongji bersembunyi dan diamin dapatkan apa yang dicari fa, yaitu lilin dan hiu. Sekembalinya di tanah galian, dengan penuh hirma Tiang Bu mengubur robekan baju Billy Yark ia anggap sebagai pengganti jenazah kekasihnya. Ia melakukan upacara pemakaman ini sambil menangis dan menyebut-nyebut nama Billy berulang-ulang. Ia lalu menguruk kembali lubang itu. Dengan pedangnya Tiang Bu membuat bompai sederhana dari batu karang. Ia tidak peduli pedang itu menjadi rusak karenanya, malah setelah rampung membuat bompai, ia membuang pedang rampasan itu. Setelah itu ia lalu menyalakan lilin dan hiu, bersembah yang dengan penuh himat dan sediha. Ia berlutut di depan bompai, baru nisan, itu dan berkata keras-keras, Billy, kau mengasolah dengan tenang. Aku bersumpah bahwa sebelum membunuh Liu Kongji untuk membalaskan sakit hatimu aku takkan berhenti. Kau tunggulah aku di alam baka karena setelah tugasku aku akan hidup sebagai pertapa di omeisan sampai datang saat ku menyusulmu. Ucapan ini diulangi berkali-kali dan sampai lama ia berlutut di depan makam, demikian hikmatnya ia bersembah yang sampai telinganya yang biasanya amat tajam itu tidak mendengar datangnya beberapa orang yang berdiri di belakangnya dan memandang dengan terheran-heran dan penuh keharuan. Akhirnya seorang di antara mereka yang bertubuh gagah dan masih muda, mendengar nama Billy disebut-sebut Tiang Bu, nampak kaget sekali dan bertanya, kau bilang, Billy, Billy mati. Apakah itu kuburan Billy adikku menudingkan telunjuknya ke arah makam itu? Tiang Bu menoleh dan melihat Tuan Sin Hoengge berdiri sambil bersedakap di situ, mi mandangnya dengan match mengandung kasih esai yang besar. Yang bertanya tadi adalah Wansan, kakak angkat Billy, putra dari Mendiang Pangaran Wanyin Cilun dan Gak Soan Li, atau saudaranya sendiri, saudara sekandung berlainan ayah. Orang ketiga adalah seorang tosu tua yang ia tidak kenal. Tiang Bu Koko, saudara tuaku yang gagah parkasa, betulkah itu makam Wan Billy adikku kembali Wansan bertanya es sambil menghampiri Tiang Bu. Tiang Bu menjadi makin terharu. Inilah adiknya seibu berlainan ayah. Inilah anak kandung ibunya. Ia melompat berdiri dan memeluk Wansan, tak tertahan lagi ia menangis terisak. Dia, dia sudah mati. Hanya itu yang dapat ia katakan, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di depan Wansan Hong. Wansan cepat berlutut di depan makam es sambil menyalakan lilin. Kemudian ia berdiri dan bersembahyang, mulut nfa berkemak kemik, air matanya menitik turun. Terbayang semua pengalamannya ketika kecil dan menjelang dewasa. Bili wanita yang sebetulnya merupakan cinta pertamanya sebelum ia bertemu dengan Cho Ali Geoat. Wansan Hong menyuruh Tiang Bu berdiri dan ia memandang kepada pemuda ini penuh perhatian. Alangkah bedanya dengan ayahnya, pikir Sing Hong. Bocah tidak berdosa yang kini menanggung akibat dari dosa ayahnya yang jahat sekali. Tiang Bu, coba kau ceritakan bagaimana Bili sampai tewas dan bagaimana hasilnya usahamu mencari musuh kita. Kau tentu datang untuk mencari ayah dan anak iblis itu bukan? Terima kasih telah menonton!